Apa reaksi pertama kali saat mereka dengar bunyi? Ada yang jerit-jerit, ada yang jambak rambut saya, ada yang gigit, ada yang patik kepala di hantar juga ada. Macam-macam reaksi. Kita berdiri, kita sekarang berdiri ke situ duduk. Satu, dua, tiga. Musik. Jadi terapi untuk mereka, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Betul, menjadikan tenang dan membantu berkomunikasi. Fanny Lee, sosok guru piano yang mendedikasikan dirinya untuk mengajari mereka dengan telaten. Sabar. Hingga anak-anak ini jadi dekat dengan musik dan bisa menggali potensinya di bidang musik. Dan kali ini di episode Tompi dan Glenn, kita akan ditemani bersama dengan anak-anak pintar yang handal memainkan piano. Yes. Alright. Muhammad Ferhat. Muhammad Ferhat, oke please. Yeah. Halo. Sahabat. Apa kabar? Hai Muhammad. Halo. Halo. Fanny, sini, 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 sini. Iya, 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 itu keren. Itu bagus. Nanti. Bagus sekali. Nanti. Nanti. Apa kabar? Apa kabar? Oh, aku baik. Kalau kamu mainnya bagus banget. Om Tompi aja dokter Tompi gak bisa. Saya gak bisa main piano. Saya main piano pasti bisa main begini. Tosodok, tosodok. Hebat. Berapa lama Muhammad belajar piano ini? Ada hampir dua tahun. Dua tahun? Dari yang gak bisa sama sekali? Dari yang gak bisa sama sekali. Jadi yang ngajarin? Iya. Dari awal. Wow. Jadi pertama. Dari awal sekali? Iya. Dari benar-benar gak bisa main piano. Dia yang minta atau ibu yang nawarin? Orang tuanya minta ke saya. Oh gitu. Maksudnya memang udah ada ketertarikan dia untuk piano? Tadi gak tau ya. Orang tuanya yang menghubungin saya. Jadi yang langsung, kita langsung bikin appointment buat less gitu aja. Saya gak tau apakah memang dari verinya sendiri atau memang dari orang tua juga. Kok bisa tertarik untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini? Tadinya enggak. Tadinya enggak? Tadinya enggak. Jadi saya biasanya ngajar memang murid yang normal. Kemudian pada tahun 2003, itu ada salah seorang murid saya. Kebetulan adiknya autism. Jadi orang tuanya minta saya untuk tolong bantuin. Saat itu anaknya masih usia tiga tahun. Jadi waktu itu saya juga masih awam sekali. Autism itu apa saya gak ngerti. Saya bilang yaudah coba bawa aja deh. Jadi sosok tau gitu. Mereka begitu dateng, saya ngajar, saya kaget. Kenapa gak bisa diem, manjat sana-sini, kemana-mana. Jadi kemudian kata mamanya ya memang begini. Autism gak bisa diem, gak ada fokus. Jadi saya bilang yaudahlah saya coba dulu. Tiga bulan pertama saya sempat hampir mau give up. Karena capek sekali. Karena kan masih anak usia. Tiga tahun, empat tahun kan masih gesit kemana-mana. Terus mereka juga gak bisa diem sampai satu menit aja gak bisa bertahan. Jadi saya harus dari belakang merangkul atau pegangin gitu. Dan itu capek sekali. Gimana? Maksudnya mendistract mereka sampai akhirnya kena ke piano itu gimana? Di bekep. Jadi saya dari belakang saya pegang. Yang kecil ya, yang kecil. Kalau dewasa gak bisa di bekep lagi. Jadi yang kecil saya pegang dari belakang, saya tahanin. Tapi mereka kadang juga bisa berontak. Karena kan merasa dikekang ya. Nah itu adu otot. Pertamanya pasti harus adu-aduan dulu ya. Tapi setelah itu nanti mereka akan merasa dia gak disakiti, cuma ditahan. Tapi saya sambil bekep, saya gak diem. Saya tetap harus pegangin tangannya ke piano. Jadi biar, dan cuma piano tetap ada. Ada bunyi. Apa reaksi pertama kali saat mereka dengar bunyi? Ada yang jerit-jerit, ada yang jambak rambut saya, ada yang gigit, ada yang patik kepala. Dia hantar juga ada macam-macam reaksi. Oke reaksinya. Sekarang baru nemuin belum metode yang, oh ini kayaknya efektif nih. Metode gak ada. Gak ada satu metode khusus yang bisa di apply. Gak bisa. Setiap anak beda. Kalau Muhammad misalnya awal pertama gimana? Feren pertama datang saya pegangin tangannya. Tapi Feren mungkin karena dia terapinya juga udah mulai bagus. Jadi dia pemisahan jari-jari gak nempel. Jadi maksudnya lebih gampang buat kita pegangin untuk buka satu persatu. Jadi gak gitu memakan tenaga lah ya. Cuman kadang fokusnya aja yang awalnya masih kurang. Tapi lama-kelamaan dia sendiri mungkin enjoy ke musiknya. Saya kasih lagu apapun dia cepat sekali langsung. Feren. 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 Bicara dulu. Ngobrol dulu. Feren. Feren pegang ini. Feren pegang mic ya. Jangan. Iya. Feren seneng gak main piano? Seneng. Yeay. Kenapa seneng? Kenapa seneng? Seneng. Pianonya bagus. Pianonya bagus. Apa yang buat Feren seneng? Pianonya bunyinya. Dari bunyinya. Iya. Terus ya. Kenapa? Feren seneng di depan piano membaca gitu? Seneng. Maksudnya seneng banget? Seneng banget. Pengen gak jadi musisi nanti? Mau gak? Mau. Jadi pengen musik. Pengen musik main musik piano di orkestra begitu? Insinyo pembangunan. Oh cita-citanya Insinyo pembangunan. Feren sudah beberapa kali tampil di konser. Oh tampil di konser. Dan juga konser nasional. Oh. Dia memang bisa, Feren memang bisa membaca note. Kemudian kita kasih, kalau kita beri lagu baru, dia teliti bacanya. Kalau dia salah main, dia sendiri akan ngomong ulang. Gitu. Langsung auto-correction gitu ya? Dia sempurna banget orangnya. Orangnya efeksyonis banget. Jadi gak boleh ada salah sedikit pun. Ah, Feren. Tosu dong, tosu dong. Tosu gitu ya? Aduh, luar biasa. Membanggakan sekali. Kan tadi beliau ceritakan, sempat kejabulan pertama nyoba hampir putus asa. Yang akhirnya membuat untuk, no, jalan terus nih. Apa tuh? Orang tuanya. Oh gitu? Jadi orang tuanya bilang, gak apa-apa saya gak butuh hasil sama sekali. Gak perlu main piano, gak apa-apa. Kamu main piano aja anak saya bisa duduk diem denger juga boleh. Katanya gitu. Jadi kan saya pikir, makasih saya dibayar. Tapi awal pertama kali main dulu? Enggak, baru-baru saya bisa main. Karena dia kan lari-lari kan. Oke. Jadi saya udah kayak babysitter harus jagain. Oke, oke. Nah, setelah itu orang tuanya kan gak memberikan tekanan ke saya. Jadi dia bilang, saya gak butuh apa-apa. Dokter juga bilang, gak perlu dia sampai bisa mahir main piano. Sekedar ada terapi musik, ada suara piano itu udah cukup gitu loh. Jadi saya pikir, yaudahlah. Karena saya kenal orang tua murid ini juga udah bertahun-tahun. Dokter juga menganjurkan seperti demikian? Memang psikolog. Terapis-sikolog ya, oke. Terapis-terapis pas saya suruh ke terapi piano. Jadi saya juga gak tau metode apa. Terapi piano kan belum paham. Tapi dari semua anak-anak itu dimulai, progresnya itu kelihatan setelah berapa lama? Setelah mereka udah membuka jari. Jadi jarinya udah mulai lentur. Udah bisa tekan. Itu ada beberapa testimoni yang bilang mereka tepuk tangan. Tadinya pasti bengkok. Udah bagus. Udah bersuara. Itu satu. Ada yang bilang dari gak bisa pegang sendok. Jadi udah bisa sendok dan masukin ke mulut sendiri. Karena dia udah mulai bisa mengorganisasi. Iya, benar. Aduh. Gue merinding loh, benar. Gue gak bisa ngebayangin how music bisa mempengaruhi reaksi. Kalau sekarang kalau di institut musik itu malah ada satu jurusan khusus buat terapi musik. Terapi ya. Terapi musik. Saya pernah bicara dengan salah satu profesor musik. Beliau cerita bagaimana musik itu bisa menjadi alat terapi. Tapi memang dalam prakteknya gak segampang yang kita baca. Ini luar biasa sekali. Terutama yang berhubungan dengan kontak fisik ya. Kita break dulu karena seru banget ini banyak hal yang bisa digali. Kita masih ada satu tamu lagi yang juga punya problem yang mungkin mirip tapi dengan pencapaian berbeda. Nanti kita kembali lagi. Dasar.